Ini tutorial cara mengaktifkan atau merubah jam atau alarm pada speaker jam yang tombol powernya ada di tengah, seperti ini. Pertama pindahkan ke mode clock, setelah itu tekan tombolnya agak lama untuk merubah jam, seperti ini. Ini tombol merubahnya di sini, itu berubah jadi jam 11, kemudian untuk merubah menitnya, tekan sekali lagi tadi, setelah semua dirubah, ditekan tombol M-nya sekali lagi agak lama, ini berarti sudah berubah. Nah untuk merubah alarmnya, tekan tombol M-nya ini dua kali, seperti ini, ini berarti ada lambang alarm pertama, untuk merubahnya tekan agak lama, sampai berkedipnya seperti ini. Ini berarti jam 01.00 kita akan set alarmnya, ini untuk menitnya, dan jam 01.00 berarti kita akan set alarmnya, ini untuk bunyinya juga bisa dipilih. Nah, kalau sudah selesai semua, tekan tombolnya agak lama. Oke, berarti alarm yang pertama sudah di set, sekarang kalau alarm yang kedua, tekan dua kali. Nah, seperti ini, tombol yang kedua nyala, ini kita set, misalnya akan kita set jam 03.00. Maaf, tekan tombol agak lama sekali lagi, ya, udah kedep-kedip, dirubah, misalnya ini jam 02.00, pada menit ke 02.00, nah seperti ini. Kemudian suaranya yang ini ya, nah, kemudian tekan agak lama, untuk melakukan setnya. Nah, ini berarti alarmnya sudah di set. Maaf. Alarmnya berarti sudah di set, seperti ini. Nah, alarm yang pertama itu jam 01.01, alarm yang kedua itu jam 02.02, ya. Nah, kalau mau mengaktifkan alarm yang pertama, sebentar. Nah, ini alarm pertama berarti yang aktif, kalau seperti ini. Ini ada lambang angka satunya. Kalau ini berarti alarm kedua yang aktif. Nah, kalau ini dua-duanya alarmnya akan aktif. Seperti itu. Nah, jika ini menonok aktifkan, tekan lagi sekali lagi, eh, tekan double sekali lagi. Nah, seperti ini berarti alarmnya sudah tidak aktif. Tekan lagi. Oke, terima kasih. Penulis hari pembalasan.